Masih yang buruk, 100 ribu anak meninggal karena diare setiap tahun. Nah, untuk mengatasi semua itu, STBM hadir sebagai solusi. STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Tumbuh kembang anak adalah pilar pembangunan kesehatan, karena anak adalah masa depan. Oleh karena itu, resahkan kehamilan serta berkunjung ke posyandu setiap bulan, dan bawa anak balita Anda ke posyandu. Pastikan anak mengatakan screening tumbuh kembang di paut dan peka. Anak sehat, Indonesia kuat! Taukah kamu apa itu PHBS? PHBS merupakan singkatan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Jangan lupa juga, terapkan Perilaku Cerdik. Apa saja ya, cek kesehatan secara rutin. Menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet gizi seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Dengan PHBS dan Cerdik, masyarakat sehat Indonesia kuat. Terima kasih. Aku bangga dengan kedua orangtuaku. Di usia beliau berdua yang sedah senja, namun mereka masih aktif dalam banyak kegiatan. Mengurus diri sendiri, beribadah, sampai bersosialisasi. Mereka benar-benar mandiri, dan tidak pernah merepotkan. Itu karena orangtuaku selalu menjaga pola makan sehat, tidak merokok, berolahraga teratur, beristirahat cukup, dan rutin memeriksakan kesehatan. Senangnya aku melihat orangtuaku bahagia. Ayo, persiapkan diri menjadi lantias man. Penyakit diphteri disebabkan oleh bakteri kudina bakteri diphteri. Dapat menyerang siapapun, terutama anak-anak, dengan gijalah bantu, denon, malaysia, sakit tembolakan, dan pengungkapan pada leher. Menanggaran diphteri dengan cara perawatan isolasi, pengurian anti-diphteri serum atau ADS, serta penanganan gejala dan komplikasinya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menggunakan Taukah Anda, kondisi sanitasi di Jakarta, MCK yang tidak berfungsi, selokan tersumbat, buang air besar sembarangan, jamban yang tidak sesuai dengan syarat kesehatan. Penting nggak sih sanitasi itu? Akibat sanitasi yang buruk, 100 ribu anak meninggal karena diare setiap tahun. Nah, untuk mengatasi semua itu, STBM hadir sebagai solusi. STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Tumbuh kembang anak adalah pilar pembangunan kesehatan, karena anak adalah masa depan. Oleh karena itu, periksa kehamilan, serta berkunjung ke posyandu setiap bulan, dan bawa anak balita Anda ke posyandu. Pastikan anak mendapatkan screening tumbuh kembang di paut dan TK. Anak Sehat, Indonesia Kuat Taukah kamu apa itu PHBS? PHBS merupakan singkatan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Jangan lupa juga, terapkan perilaku cerdik. Apa saja ya, cek kesehatan secara rutin, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet gizi seimbang, istirahat yang cukup, Kelola Stres Dengan PHBS dan Cerdik, Masyarakat Sehat, Indonesia Kuat Aku bangga dengan kedua orang telaku. Di usia beliau berdua yang sedah senja, namun mereka masih aktif dalam banyak kegiatan. Mengurus diri sendiri, beribadah, sampai bersosialisasi. Mereka benar-benar mandiri dan tidak pernah merepotkan. Itu karena orangtuaku selalu menjaga pola makan sehat, tidak merokok, berolahraga teratur, beristirahat cukup, dan rutin memeriksakan kesehatan. Senangnya aku melihat orangtuaku bahagia. Ayo, bersiapkan diri menjadi lansiasman! Penyakit difteri disebabkan oleh bakteri kutina bakteri difteri dapat menyerang siapapun, terutama anak-anak, dengan gijalah bantung, denon, malaysia, sakit temborokan, dan kemungkapan pada leher. Penanggaran difteri dengan cara perawatan isolasi, pengurian anti-difteri serum atau ADS, serta penanganan gejala dan komplikasinya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menggunakan Taukah Anda kondisi sanitasi di Jakarta, MCK yang tidak berfungsi, selokan tersumbat, buang air besar sembarangan, jamban yang tidak sesuai dengan syarat kesehatan? Penting nggak sih sanitasi itu? Akibat sanitasi yang buruk, 100 ribu anak meninggal karena diare setiap tahun. Nah, untuk mengatasi semua itu, STBM hadir sebagai solusi. STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Tumbuh kembang anak adalah pilar pembangunan kesehatan, karena anak adalah masa depan. Oleh karena itu, periksakan kehamilan, serta berkunjung ke posyandu setiap bulan, dan bawa anak balita Anda ke posyandu. Pastikan anak mendapatkan screening tumbuh kembang di paut dan teka. Anak sehat, Indonesia kuat! Taukah kamu apa itu PHBS? PHBS merupakan singkatan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Jangan lupa juga terapkan perilaku cerdik. Apa saja ya, cek kesehatan secara rutin, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet gizi seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Dengan PHBS dan Cerdik, Masyarakat Sehat Indonesia Kuat. Aku bangga dengan kedua orang telaku. Di usia beliau berdua yang sedah senja, namun mereka masih aktif dalam banyak kegiatan. Mengurus diri sendiri, beribadah, sampai bersosialisasi. Mereka benar-benar mandiri dan tidak pernah merepotkan. Itu karena orangtuaku selalu menjaga pola makan sehat, tidak merokok, berolahraga teratur, beristirahat cukup, dan rutin memeriksakan kesehatan. Senangnya aku melihat orangtuaku bahagia. Ayo, persiapkan diri menjadi lansiasman! Penyakit diphteri disebabkan oleh bakteri kutina bakteri diphteri dapat menyerang siapapun, terutama anak-anak dengan gijalah bantung, denon, malaysia, sakit temborokan, dan kemungkapan pada leher. Menanggaran diphteri dengan cara perawatan isolasi, penggurian anti-diphteri serum atau ADS, serta penanganan, gejala, dan komplikasinya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungkan Taukah Anda, kondisi sanitasi di Jakarta, MCK yang tidak berfungsi, salokan tersumbat, buang air besar sembarangan, jamban yang tidak sesuai dengan syarat kesehatan. Penting nggak sih sanitasi itu? Akibat sanitasi yang buruk, 100 ribu anak meninggal karena diare setiap tahun. Nah, untuk mengatasi semua itu, STBM hadir sebagai solusi. STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Tumbuh kembang anak adalah pilar pembangunan kesehatan, karena anak adalah masa depan. Oleh karena itu, periksa kehamilan, serta berkunjung ke posyandu setiap bulan, dan bawa anak balita Anda ke posyandu. pastikan anak mendapatkan screening tumbuh kembang di paut dan TK. anak sehat, Indonesia kuat. Taukah kamu apa itu PHBS? PHBS merupakan singkatan dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Jangan lupa juga terapkan perilaku cerdik. Apa saja ya, cek kesehatan secara rutin, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet gizi seimbang, istirahat yang cukup, kelola stres. Dengan PHBS dan Cerdik, Masyarakat Sehat Indonesia Kuat. Aku bangga dengan kedua orang telaku. Di usia beliau berdua yang sedah senja, namun mereka masih aktif dalam banyak kegiatan. Mengurus diri sendiri, beribadah, sampai bersosialisasi. Mereka benar-benar mandiri dan tidak pernah merepotkan. Itu karena orangtuaku selalu menjaga pola makan sehat, tidak merokok, berolahraga teratur, beristirahat cukup, dan rutin memeriksakan kesehatan. Senangnya aku melihat orangtuaku bahagia. Ayo bersiapkan diri, menjaga di Lantia Smart. Penyakit diphteri disebabkan oleh bakteri kutina bakteri, diphteri. Dapat menyerang siapapun, terutama anak-anak, dengan menjala bantung, teman, malaysia, sakit temborekan, dan penungkapan pada leher. Penanggalan diphteri dengan cara perawatan isolasi, pemberian anti-difteri serum atau ADS, serta penanganan, gejala, dan komplikasinya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menggunakan Taukah Anda, kondisi sanitasi di Jakarta, MCK yang tidak berfungsi, selokan tersumbat, buang air besar sembarangan, jamban yang tidak sesuai dengan syarat kesehatan. Penting nggak sih sanitasi itu? Akibat sanitasi yang buruk, 100 ribu anak meninggal karena dia, setiap tahun. untuk mengatasi semua itu, STBM hadir sebagai solusi. STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Tumbuh kembang anak adalah pilar pembangunan kesehatan, karena anak adalah masa depan. Oleh karena itu, periksa kehamilan, serta berkunjung ke posyandung setiap bulan, dan bawa anak balita Anda ke posyandung. selamat menikmati. Terima kasih. 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 ini kan? atau gue gak sakit tapi kita apa? kita gimana? lu belum positif ya? lu belum positif belum positif hamil belum positif hamil ha? santri 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 tetap tetap selesai tetap jelas tetap dan sebenarnya boleh dia jarang sudah gak pernah WA disini WA murus Terima kasih 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 Juga ada masih Sekitar 52 KK Yang masih BABS Ini berletakan Berdekatan dengan United Traktor Nah ini ada Masjid Al-Furqan Yang milik United Traktor Nah ini mungkin bisa jadi Hal yang memotivasi Dari beberapa Perusahaan yang berdekatan Dengan wilayah RW1 Khususnya kayak United Traktor Mungkin bisa sedikit membantu Karena berdekatan Lokasinya dengan Wilayah RW1 Lanjut Lanjut Makanya gini Lu papain diri dulu Entah kembal Lu papain diri dulu Entah lu kembal Tempat layar dimana Mas Sebentar ada Masnya tempat layar Jaringan Ini RW5 Kelurahan Cakung Barat Masih terdapat 32 KK Mungkin sedikit dibandingkan RW7 Di Kelurahan Cakung Barat Lanjut Untuk Rawat Rate Rawat Rate ini cukup banyak juga Jumlah BABS nya Karena berbanding Dengan Jumlah KK Jumlah KK di Kelurahan Rawat Rate Termasuk sedikit dibandingkan Kelurahan lainnya Di Kecamatan Cakung Ini ada beberapa titik Di Kelurahan Rawat Rate Yang menjadi titik tertinggi Atau Titik terbanyak Jumlah KK yang Melakukan BABS Di RW4 Sebanyak 161 KK RW5 Sebanyak 289 KK Bersi BABS Dan RW6 Sebanyak 333 KK Sama halnya dengan Dari-dari lain Di Kelurahan Rawat Rate Sepanjang RW6 4 dan 5 ini Dilalui oleh Kalis Sehingga Mendukung Keluarganya Masih banyak yang BABS Lanjut Lanjut Ini untuk rekapan Jumlah KK yang masih BS Di Kelurahan Rawat Rate Lanjut Untuk Ujung Menteng Ujung Menteng Ujung Menteng sendiri Kebetulan Dalam program Perbaikan Sanitasi Oleh Bapak Cama Capung Kelurahan Ujung Menteng Termasuk menjadi Kelurahan Prioritas dalam Program ODF Insya Allah 2021 ini Kelurahan di Ujung Menteng Pada Tahun 2021 Akan Bekerja sama Dengan PD Valjaya Untuk Menuntaskan Masalah Buang air besarnya Yang masih Ada sekitar 280 KK Yang masih BABS Lanjut Nah ini Tinggi yang masih BABS Ini RW4 Dengan Jumlah 111 KK Yang masih BABS Lanjut Nah ini untuk Rencana Titik-titik Yang akan menjadi Lokasi Perbaikan Jamban Sehat Atau Perbaikan IPAL Komunal Ini untuk Di wilayah RW1 Sudah Kemarin Dibantu Dengan PD Valjaya Sebanyak 39 KK Dilakukan Bantuan IPAL Komunal Nah IPAL Komunal Ini apa sih IPAL Komunal Itu adalah Instalasi Pengolahan air Limbah Khususnya Limbah Rumah tangga Atau Tingja Tadi Dan yang Dilakukan Secara Berbarengan Lebih dari Bisa digunakan Hingga 50 Hingga 200 KK Tergantung Kapasitasnya Jadi Di RW1 Ini telah Dibantu Sebanyak 39 KK Mendapatkan Bantuan IPAL Komunal Oleh PD Valjaya Pada tahun 2019 Kemarin Dan Peresmiannya Akhir 2020 Kemarin Dibarengan Oleh Lurah Ujung Menteng Lanjut Data Data BABS Di Wilayah RW1 Ujung Menteng Ini masih Ada 82 Kemarin yang RT Khususnya RT2 Itu sudah Dibuatkan IPAL Komunal Sebanyak 39 KK Lanjut Oke lanjut Ini untuk Rencana Di RW4 Ujung Menteng Ini juga cukup banyak Sebanyak 68 KK Terdapat Beberapa penyebaran Pada Wilayah RW Yang masih BABS Lanjut 111 KK Maaf Ujung 111 Lanjut Nah ini untuk Kelurahan Penggilingan Sama Halnya dengan Kelurahan Ujung Menteng Rencana dari Bapak Samad Untuk Kelurahan Penggilingan Dan Ujung Menteng Ini akan Mendapat Apa Menjadi target Untuk Kelurahan yang ODF pada tahun 2021 Dengan Bantuan Berkerja sama Dengan PD Paljaya Mengingat Kelurahan Penggilingan Juga termasuk Dengan Kelurahan Paling rendah KK Yang melakukan BABS Lanjut Oke ini untuk Wilayah Penggilingan Jadi di Penggilingan Sendiri Ini ada Dua wilayah Yang terbagi Menjadi dua Yaitu Wilayah Penggilingan Elok Jadi Berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmasa Ini ada Dua Wilayah Yaitu Penggilingan Elok Masih Sekitar 145 Dan Ada Satu lagi Di Wilayah Kerja Puskesmasa Penggilingan PIK Atau Penggilingan Dua Lanjut Untuk Wilayah Kelurahan Penggilingan Elok Masih 145 Lanjut 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 Anggilingan tidak baik 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 sedikit masalah trouble mohon maaf oke ini untuk wilayah kelurahan penggilingan khusus RW8 ini masih ada sekitar hampir 80kk yang masih di BABS nah ini RW8 sendiri cukup banyak juga yang masih di BABS ada beberapa titik di RT11 RT19 RT19 ini kebetulan berdekatan langsung juga dengan United Traktor dan RT15 ini bersebelahan juga dengan wilayah RW1 Kelurahan Cakung Barat jadi berseberangan hanya dibatasi oleh Kali lanjut nah ini untuk wilayah RW7 Penggilingan lanjut nah ini yang cukup banyak juga kebetulan Kelurahan Jati Negara ini berada di lingkungan daerah kawasan industri PTJIP nah ini ada beberapa kakak juga yang berada di sekitar wilayah PTJIP khususnya kayak misalnya RW10 RW6 ini berada di pinggiran sungai nah jumlah kakak yang masih BABS juga cukup banyak ini karena di sepanjang Kali tersebut warga masih banyak yang apa bertempat tinggal di wilayah Kali tersebut ini sehingga cukup menyumbang angka BABS juga yang cukup tinggi di wilayah Kelurahan Jati Negara mungkin ini yang di Kelurahan Jati Negara bisa dari pimpinan dari setiap perusahaan bisa membantu mengatasi permasalahan di Kelurahan Penggilingan yang berada kebetulan di wilayah sekitar industri PTJIP lanjut nah ini secara umum untuk detailnya di Kelurahan Jati Negara sendiri lanjut nah ini tadi kita membahas tentang data-data atau titik-titik yang menjadi lokasi penyebaran BABS di Kelurahan Kelurahan Sekecamatan Cakung nah ini mungkin dilihat ini salah satu penampakan atau gambar-gambar yang kita dapat kita himpun dari berbagai tempat kondisi BABS di wilayah Kecamatan Cakung ini memang kondisinya seperti ini kita tidak membuat-buat dari petugas kami yang melakukan survei kondisinya masih cukup memperhatikan ini ada di Kelurahan Cakung Barat Penggilingan Pulau Gebang lanjut nah ini kondisi-kondisinya Bu Bapak ada juga yang masih punya BABS-nya di kebun khususnya helikopter mungkin cukup memperhatikan ya Bapak Ibu lanjut nah ini ada juga yang di atas empang nah ini namanya jamban helikopter juga bahkan ada yang di langsung di aliran got air ototnya drainase kecil ada yang masih buang hajatnya di lubang got-got kecil itu jadi ketika kita mendatangi rumahnya masih ada yang jujur bahwa yang bersangkutan masih buang hajat di titik tersebut cukup merhatinkan memang lanjut nah ini foto-fotonya ini masih di wilayah DKI Jakarta ya Bapak ibu kota kita masih ada seperti ini lanjut nah upaya tindak lanjut dari program STBM ini Alhamdulillah berkat bantuan apa kerjasama lintas sektor khusus yang di apa menjadi program prioritasnya Bapak Ciamat Cakung Bapak Ahmad Salahuddin kita sudah ada pembentukan Satgas Satgas untuk stop buang air besar sembarangan di wilayah Kecamatan Cakung nomor 17 tahun 2019 nah ini terjadi apa ditandatangani pada tahun 2019 terima kasih Pak Ciamat semoga kita selalu bersinergi bersama dengan apa stakeholder terkait nah dari SK Satgas STBM ini sendiri salah satu bunyinya adalah keterlibatan CSR atau pihak swasta dalam melakukan perbaikan sanitasi makanya dalam hal ini mungkin kita bisa bertemu ini tahap adalah tahap sosialisasi untuk Bapak Ibu sekalian karena program ini mungkin masih sangat awam dari pertemuan ini mungkin bisa kita tindak lanjutin bersama apa peran Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan sanitasi disini sehingga wilayah Kecamatan Cakung ini terbebas dari stop buang air besar sembarangan bisa kita lihat ini yang pada Tupok Sil ke-15 nya ini bersamaan bareng dengan para Karang Taruna di wilayah Kecamatan maupun tingkat kelurahan lanjut nah ini kegiatan kita yang dari mulai dari sosialisasi hingga pemicuan ini di wilayah Kecamatan Cakung lanjut nah ini proses yang tadi seperti saya bilang ini khususnya di wilayah kelurahan Ujung Menteng kita dapat 39 KK terbebas dari buang air besar sembarangan berkat bantuan IPAL Komunal oleh PD Paljaya selaku CSR milik pemerintah lanjut beberapa bantuan tadi lanjut nah untuk hambatannya sendiri mungkin tadi seperti beberapa slide yang tadi kami sampaikan masih banyak warga yang berstatus kontrak jadi mungkin karena kondisinya bukan milik sendiri sehingga mereka merasa itu bukan milik mereka pribadi warga yang BAB sebagian besar berada di pinggir kali warga tidak memiliki lahan yang cukup jadi keterbatasan lahan menjadi salah satu alasan atau sebab masih banyaknya warga yang masih BAB lalu melibatkan lintas sektor terkait seperti SDA dan pihak swasta dalam melakukan beberapa hambatan nah keterlibatan CSR atau para pimpinan perusahaan ini untuk membantu perbaikan sanitasi karena banyak juga warga yang berada di daerah kumuh dan ekonominya rendah sehingga tidak memungkinkan mereka untuk melakukan perbaikan jamban sehat tadi mungkin tadi penyebabnya mereka masih banyak yang buang air besar sembarangan di pinggiran kali lanjut nah ini bukti komitmen dari SK Satgas STBM dari berbagai pihak lintas sektor bersama Pak Camat yang dipimpin ini bukti komitmen kami pada tahun 2019 kita melakukan komitmen bersama untuk mendukung STBM stop buang air besar sembarangan di wilayah kecamatan Cakung terima kasih Pak Camat semoga program ini terus berjalan tidak tidak mandak di tengah jalan karena ini seperti yang Pak Camat sampaikan tadi menjadi program prioritas kita bersama berbagai pihak terkait lanjut baik terima kasih mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mohon maaf atas beberapa kendala yang terjadi kurang lebihnya mohon maaf kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk Saudara Hussein atas paparannya Untuk selanjutnya acara kita akan mulai dengan sesi diskusi Tanya-jawab yang akan dipandu oleh Bapak Camat Capu Untuk waktunya dipersilahkan Untuk Ibu Bapak dari perusahaan yang ingin bertanya Kenapa dibuatnya acara seperti ini Boleh bertanya Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada peserta webinar di meeting yang berbahagia Tadi sudah panjang lebar Disampaikan alat sumber berkaitan dalam program STBM ini Tentu saja dari apa yang tadi disampaikan Masih ada yang perlu untuk ditanyakan Khususnya bagi pimpinan perusahaan Yang masih belum memahami secara jelas tentang program ini Kemudian juga Apa yang dipaparkan Tentu saja masih banyak hal-hal yang perlu untuk kita kembangkan lagi Khususnya berkaitan dengan masalah bagaimana Mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi Baik untuk kesempatan yang pertama Tentu saja sebelum nanti masuk ke perusahaan Saya mohon dari rekan saya nih Kelurahan Ujung Menteng Ya, Kelurahan Ujung Menteng Kalau bisa hadir Untuk menjelaskan bagaimana suka dukanya Pada saat ketika program PD Pal Jaya itu masuk Untuk pelaksanaan CSR di wilayah Ujung Menteng Dan itu saja ada hambatan spesifik pada saat pelaksanaannya Silahkan dari Kelurahan Ujung Menteng Ya, hadir Pak Ijin saya kasih keserannya Pak Mewakili Pak Lurah Ya, Pak Jadi kebetulan Terima kasih sebelumnya Pak Cammat Saya sampaikan disini Kebetulan kemarin kita memang kerjasama dengan PT Pal Jaya Kadukannya Kebetulan memang pertama Pertama memang Kita agak kesulitan dalam Memberikan Himbawan kepada masyarakat yang memang Masih kurang wawasannya dalam PHBS tersebut Dalam BAB tersebut Dan karena lahannya Lahannya memang tidak ada Kebetulan kerjasama dengan INKAPO Dan Alhamdulillah INKAPO Malu bekerjasama dengan PD Pal Jaya Dan memberikan Fasilitas Lahan yang mereka punya Setelah kita adakan Komunikasi dengan warga RTRW RTRW pengurus Di kelurahan Dengan puskesmas Setepat Akhirnya Kegiatan ini berjalan dengan Baik Dan hingga saat ini Mereka Warga itu Mau Urung rembuk Dengan Kegiatan yang ada Jadi PD Pal Jaya Menyiapkan lahannya Menyiapkan Sarana-prasarananya Warganya yang Membayar Iuran setiap bulan Untuk listrik Dan lain sebagainya Pak Ijin seperti itu Pak Sementara Baik terima kasih ya Bu Aku kasih Berita Menjadi tugas pokok Dan fungsinya Oleh karena itu Ini akan menjadi Contoh Atau menjadi Terukur Keberhasilan kita Kedepan Dalam kaitannya Untuk Target saya Di tahun 2021 Khususnya Ujung menteng Dan pengilingan Adalah Kelurahan Yang kita bisa Deklarasikan Bebas Buang air besar Sembarangan Terima kasih Dari Ujung menteng Selanjutnya Kepada Pihak Pusmas Kelurahan Kalau hadir Mungkin Ada hal yang Perlu ingin Disampaikan juga Kaitan dengan masalah ini Sebagai tambahan Tambahan Informasi Untuk Lebih meningkatkan Lagi program kita Silahkan dari Kelurahan Pusmas Ujung menteng Kalau emergensi Memang semua Rumah sakit Bisa Ada Hadir Kalau untuk Kontrol Kan ini Namanya Kontrol Diwakilin Dokter Santi Terima kasih Terima kasih Dua atau Tiga perusahaan Tapi silahkan Saja bagi perusahaan Yang ingin Menanyakan Berkaitan dengan Program kita ini Silahkan Ya Atau mungkin Kalau yang ada disini Dari PT Bina Sari Prima Ya Hadir Bisa Menyampaikan Berkaitan dengan Program ini Silahkan Pak Atau Ibu Ada PT Bina Sari Prima Tidak ada Pak Oh Atau yang lainnya Dari PT Tirta Atau PT Nugurahan Dan sebagainya Silahkan Pak Aling tambahkan Pak Supaya lebih hidup Komunikasi Dari sekus kita Pada Pagi hari ini Silahkan Kepada pimpinan perusahaan Pak Caman Mungkin UT Atau JIP Aja Kalian Udah biasa Membantu kita Ya Harus bertanya Mungkin tanggapan Cara Sanya Gimana Gitu Ya Silahkan Yang ingin Menyampaikan PT UT Atau Yang lainnya Silahkan Pak Mampu Pak Untuk terkait program Ini Pak Jamat Kami kan belum Tahu Besarannya ya Dan Apa yang kami Dengar Pada Kesempatan Kali ini Mungkin nanti Akan kami Sampaikan Ke Tingkat Manajemen Ya Pak Jamat Ya Cuman untuk Besarannya Kami belum Tahu Untuk Berdasama Dengan Penggilingan Kayak Apa Jadi Penjajak Mungkin Itu aja Pak Jamat Terima kasih Dari PT ITI Dalam harapan Saya Pada Pimpinan Pertemuan Kita Sebenarnya Langkah Mengawali Untuk program Kita Perusahaan Karena Memang Ini Menjadi Target Dan Pertemuan Kedepan Kalau tidak Mau Kita harus Saling Menukun Nanti Untuk Selanjutnya Kita bisa Berdiskusi Lagi Lebih detail Ya Seperti Tentangan Program Kita Kedepan Untuk Membahas Apa yang Perlu kita Lakukan Sebagai langkah Tindak Lanjutnya Terima kasih Selanjutnya Bagi Perusahaan Yang lain Silahkan Yang bergabung Pada saat Sebelumnya Tadi Ada Dari PT Sinar Medo Yang raise hand Boleh Silahkan Pertanya Ada yang Ditanyakan Dari PT Sinar Medo Bapak Ari Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat Siang Pak Selamat Selamat Siang Ya Ya Saya Mengapresiasi Pak Program SDDM Untuk Keberlangsungan Program ini Yang Nantinya Menghasilkan Sisi positif Pagi masyarakat Itu harus Ada Best mark Dulu Pak Untuk kita Pak Kita kan Memangkan Perusahaan Harus Melihat dulu Apa sih Yang Saat Ini Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Bisa menjadi Ketontohan Agar kami Bisa Action gitu Pak Nah Kalau tadi Yang Dipaparkan Itu kan Memang Kondisi realita Di masyarakat Ini Pak Ya Dan Kita Enggak Memungkir Hal itu Pasti ada Di masyarakat Ini Jangan Di sekitar Kedamatan Jakung Mungkin Di tempat tinggal Kita juga Ada Masih Seperti itu Kondisi Buruk Nah Ini Sebenarnya Memang Perlu Penanganan Bersama Stekloder Suruhan Terutama Mungkin Kita yang Ada di Kawasan Di Mungkin Nanti Kita Bisa Menunjuk Ataupun Wilayah Mana sih Yang menjadi Percotohan Sanitasi Total Bersesokan Masyarakat Ini Sehingga Itu nanti Dari Wilayah Itu Akan Mendorong Perancerta Dari Apa Stekloder Lain Yang swasta Dalam hal ini Yang memang Mungkin Mereka Bisa Berkontribusi Gitu Pak Nah Untuk Saat Ini Untuk Saat Ini Kita Kira Implementasi Dari STBM Ini Yang Bisa Berkontokan Itu Di Daerah Mana Pak Ya Dan Dilakukan Oleh Siapa Pak Jualan Pak Sinyalnya Kurang Bagus Jualan Pak Iya Sudah 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 Jadi Untuk Saat Ini Untuk Saat Ini Program STBM Itu Yang Menjadi Percontohan Di wilayah Mana Pak Jadi Kita Kita Bisa Tahu Oh Ternyata Di wilayah Ini Sudah Dilakukan Dan Itu Diperakasai Oleh Selasa Misalkan Siapa Gitu Kita Bisa Bisa Melihat Oh Seperti Ini Kita Nanti Tinggal Bersama Menentukan Wilayah Mana Yang Kita Akan Bisa Action Untuk Program STBM Ini Halo Pak Baik Silahkan Pak Camat Boleh Dibantu Jawab Untuk Wilayah Percontohan STBM Mungkin Wilayah Capu Pak Kira-kira Yang mana Ya Baik ya Makasih Saya Lagi Saya Katakan Bahwa Pertemuan Kita Pada Pagi Hal Ini Sebagai Mengawali Untuk Program Kita Selanjutnya Dan Nanti Akan Kita Lakukan Dengan Pertemuan Dan Komunikasi Yang Lebih Intensif Lagi Berkaitan Dengan Lokasi Mana Yang Menjadi Apa Yang Sudah Ada Kita Lakukan Di Tahun 2020 Itu Ada Di Kelurahan Ujung Menteng Kita Kerjasama Dengan Ujung Menteng Dan Penggilingan Pertimbangannya Apa Pertimbangannya Karena Dari Data Yang Kita Miliki Penggilingan Dan Ujung Menteng Tidak Terlalu Banyak Sehingga Menjadi Sasaran Kita Untuk Kita Upayakan Di Tahun 2021 Ini Nah Dalam Kesempatan Ini Saya Mengharapkan Setiap Perusahaan Yang Ada Yang Nanti Bisa Berkontribusi Dengan Kita Dalam CSR CSR Diarahkan Saja Melalui Program STBM Ini Mudah-mudahan Nanti Kita Bisa Saling Bersinergis Gitu Pastikan Ketika Mencanakan STBM Kan Butuh Masukan Data Data Di Perencanaan Di CSR Di Tahun 2021 Ini Nah Nanti Kita Bisa Komunikasi Lagi Lanjut Selesai Itu Terima kasih Sudah Jelas Jawaban Dari Pak Camat Sudah Sudah Jelas Ya Baik Terima kasih Pari Ya Apa Waktu Nanti Kita Bisa Ngobrol Dan Kita Bisa Diskusi Lagi Ya Baik Selanjutnya Mungkin Ada Yang Lagi Dari Yang Ingin Disampaikan Atau Diskusikan Dalam Forum Ini Terima Kasih Tadi Sudah Ada Pertanyaan Dan Sudah Ada Komentarnya Ya Bagi Yang Lainnya Silahkan Ya Kepada Perusahaan Perusahaan Yang Tergabung Dalam Bapak Z Meeting Ini Agar Bisa Meningkatkan Lagi Kerjasama Diantara Kita Ada Lagi Sampaikan Ya Berapa Perusahaan Yang Bergabung Sini Menizin Pak Camed Sambil Menunggu Respon Dari Teman Dari Beberapa Perusahaan Ini Saya Ingin Menambahkan Jadi Nanti Untuk Menambah Penjelasan Pak Camed Saja Jadi Tadi Ujung Menteng Sama Penggilingan Sudah Kita Mulai Di Tahun 2020 Tapi Memang Belum Tuntas Kenapa Kita Pilih Dua Kelurahan Ini Karena Persoalannya Lebih Kecil Jadi Kita Berharap Supaya Satu Kelurahan Menjadi Contoh Dulu Selesai Tuntas Satu Kelurahan Jadi Ada Kelurahan Kayak Cakung Barat Tadi Terlalu Besar Mungkin Nanti Menjadi Belakangan Tetapi Kita Mengundang Seluruh Perusahaan Sekecamatan Cakung Ini Supaya Kita Berharap Masing-masing Teman-teman Bapak Ibu Semuanya Mengambil Bagian Kira-kira Ingin Membantu Di Wilayah Mungkin Yang Lebih Dekat Dari Perusahaannya Jadi Nanti Mungkin Kedepannya Pasti Ada Lagi Pertemuan Pertemuan Lanjutan Untuk Teknisnya Seperti Apa Jadi Mungkin Nanti Akan Ditangani Oleh Lurah Masing-masing Ya Pak Camat Nanti Berkoordinasi Jadi Bapak Ibu Sekalian Perusahaan Nanti Kemungkinan Lurah Masing-masing Akan Mengundang Lagi Bapak Ibu Sekalian Mungkin Membicarakan Teknisnya Kesediaannya Sebelum Pertemuan Dengan Masing-masing Lurah Ini Makanya Kita Adakan Pertemuan Pertama Ini Supaya Teman-teman Semuanya Bisa Mendapatkan Gambaran Yang Utuh Dari Pak Camat Persoalan Secakung Nanti Untuk Detil Kebawahnya Lagi Tentu Saja Masing-masing Lurah Akan Memanggil Lagi Mengundang Bapak Ibu Sekalian Untuk Membicarakan Teknis Masing-masing Jadi Saya Berharap Nanti Waktu Pertemuan Dengan Masing-masing Lurah Itu Sudah Ada Kira-kira Kira-kira Peranan Apa Atau Seberapa Besar Yang Kira-kira Bisa Diberikan Oleh Masing-masing Perusahaan Kami Biasanya Tidak Menerima Uang Tapi Programnya Bisa Berhubungan Langsung Dengan Pembangunan Atau Berhubungan Langsung Dengan Pihak Ketiga Yang Menyelenggarakan Untuk Pembangunan Itu Jadi Pasti Nanti Akan Beberapa Pertemuan Lagi Kita Lanjutkan Yang Lebih Kecil Lagi Dengan Masing-masing Sementara Itu Dulu Tambahan Pak Terima kasih Ya Terima kasih Bu Doktor Karena Emang Tadi Sudah Dipaparkan Tentang Selat Keputusan Caman Cakung Berkaitan Tim Terpadu Bahwa Satu Unsur Kelurahan Itu Juga Melupakan Tim Terpadu Dari Selat Keputusan Caman Cakung Jadi Untuk Lebih Efesien Dan Efektivitas Pekerjaan Seperti Apa Sebagainya Untuk Koordinasi Dan Sebagainya Kita Serahkan Nanti Kepada Kelurahan Masing-masing Untuk Melakukan Berjasama Pihak Perusahaan Yang Hadir Disini Silahkan Nanti Bisa Ketemu Dengan Kelurahan Masing-masing Untuk Bagaimana Untuk Program Kita Stakeholder Stakeholder Tidak Mungkin Saya Bisa Menyesuaikan Setiap Permasalahan Yang Anak Khusus Masalah STBM Jadi Mohon Sekali Lagi Kepada Perusahaan Untuk Sama-sama Kita Bangun Wilayah Cakung Ini Supaya Masalah Sanitasi Total Sanitasi Kesehatan Benar-benar Bisa Tertangani Di Wilayah Kecamata Cakung Ya Untuk Itu Saya Titip Petikan Antif Rencanaan Di Perusahaan Menyakut CSR Udah Arahkan Semua Rencananya Itu Kepada Kegiatan Sanitasi Total Bermas Sama Rakyat Biasanya Kan Banyak STSR Yang Sudah Diprogramkan Misalnya Buat Bak Sampah Kemudian Buat Penghijauan Ya Kemudian Buat Kegiatan Yang Lain Nah Untuk 2021 Tolong Sampaikan Kepada Pimpinan Pesan Kualitas Wilayah Kecamatan Cakung Adalah Bagaimana Mengatasi Masalah Sanitasi Lingkungan Rasa Itu Terima Kasih Baik Pocamat Kebetulan Ada lagi Pertanyaan Dari Bapak Heru Dewardana MTG Sebenarnya Ada Banyak Dana Dari Kementerian PUPR Sosial Dan Lain Lain Yang Bisa Terserap Untuk Program STBM Hanya Diperlukan Adalah Penyiapan Lahan Untuk IPAL Komunal Serta Siapan Masyarakat Untuk Mengadop Program Ini Kami Pernah Terlibat Untuk Pemberdayaan Masyarakatnya Di Duku Papringan Sleman Di Yogyakarta Mendapat Bantuan Dua Proyek IPAL Komunal Yang Selanjutnya Dikelola Oleh Masyarakat Dan Beliau Juga Bilang Kalau Memang Dana Pusat Tidak Bisa Diperoleh Maka Pembiayaan Sebaiknya Patungan Sebab Untuk Program STBM Yang Utama Ialah IPAL Komunal Saat Ini Memang Dana Banyak Tersalurkan Untuk Penanganan COVID-19 Jadi Mesti Ada Strategi Alternatifnya Disini Juga Dia Memberikan Informasi Perkiraan Biaya IPAL Komunal Dengan Luasan 8 x 12 Meter Berkisar 380 Sampai 500 Juta Pak Boleh Diberi Tanggapan Pak Karena Kebetulan Kita Kemarin Kan Juga Habis Berdiskusi Dengan PUPR Serta PD PALJAYA Pak Persilakan Pak Terima kasih Pak Heru Atas Partisipasi Dalam meeting Pagi hari ini Perlu kami Memasihkan Juga Kepada PR Bahwa Tadi Saya Sampaikan Program Saya Dalam Sanitasi Kota Luas Masyarakat Sudah Kita Awali Tahun 2019 Dan Kami Sudah Menggandeng Kementerian PUPR Di Balai Yang Menangan Masalah Ini Cuman Pada Saat Itu Karena Memang Alasan COVID-19 Kemudian Juga Adanya Lost Contact Dengan Salah Satu Yang Merusin Di Kementerian PUPR Akhirnya Ini Sempat Berhenti Dan Baru Kemarin Lagi Kita Dapatkan Untuk Kita Mulai Pegiatan Kita Tahun 2021 Jadi Sebenarnya Kita Sudah Melakukan Penjajakan Pak Dengan Kementerian PUPR Melalui Badan Yang Itu Sudah Kita Lakukan Cuman Yang Saya Katakan Alasannya COVID-19 Kedua Karena Los Kontak Dengan Yang Menangani Masalah Itu Dan Kemudian Tadi Benar Kita Tidak Hanya Berusaha Menunggu Dari Kementerian PUPR Tapi Kita Berbuat Dengan Istilah Patungan Dengan Istilah Kolaborasi Dan Sebagainya Makanya Pertemuan Kita Lakukan Supaya Kita Minta Kepada Perusahaan Yang Ada Di Cakung Ini Sama-sama Bekerja Dengan Kita Untuk Menangani Masalah Ini Demikian Pak Heru Yang dapat Kami Sampaikan Untuk Bapak Heru Boleh Memberikan Tanggapannya Pak Heru Silahkan Memperkenalkan Dari Perusahaan Mana Pak Biar Kami Juga Tahu Pak Heru Terima kasih Pak Ya Sehubungan Dengan STBM Memang Proyek Ini Sudah Sudah Mulai Sudah 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 Proyek Yang Saya Ikut Serta Yang Saya Bilang Tadi Adalah Dipabringan Buku Wabringan Sleman Yogyakarta Jadi Semua Itu Tidak Terlepas Dari Perang Serta Masyarakat Jadi Kami Dapat Bantuan Dua Di Perbukuan Pabringan Dua Kipal Komunal Yang Masing-masing Waktu Itu 2014 Harganya Sekitar 360 Waktu Itu 360 Juta Semua Dari Pusat Cuman Pusat Bapak Heru Boleh Diaktifkan Kembali Untuk Suaranya Pak Mikrofon Cek Cek Sudah Pak Jadi Saya Program Ini Pernah Terlibat Di 2014 Pak Di Dukop Peringan Sleman Yogyakarta Mendapat Bantuan Dari Pusat Dua Unit Ini Apa Ipal Komunal Yang Waktu Itu Perunitnya Seharga 360 Juta Waktu Itu 2014 Dan Pusat Hanya Membuat Ipal Komunal Sedangkan Masyarakatnya Karena Antusias Mereka Maka Yang Membuat Salur Dari Rumah Haram Mandiri Tapi Kita Harus Menyediakan Studinya Bahwa Ipal Komunal Tersebut Berada Di Elevasi Yang Paling Rendah Jadi Miring Perkampungannya Jadi Pas Di Atas Di Atasnya Sungai Gajawong Kali Gajawong Itu Karena Waktu Itu Dikaitkan Dengan Program Kalibur Gajawong Dari Condong Jatur Sampai Kebelakang Musim Afandi Jadi Jadi Yang Tadinya Sungai Gajawong Persis Seperti Foto-foto Yang Dipresentasikan Tadi Pakai Selang Selang Itu Langsung Plung Jadi Kalau Kita Misalnya Berperau Di Bawah Itu Bisa Kejatuhan Pesan Goreng Tadi Tapi Begitu Tahun 2014 Hanya Dalam Jangka Waktu 10 Bulan Program Itu Bersih Kali Gajawong Tidak Ada Selang Itu Karena Ada Kipal Pomba Dan Waktu Tahun 2014 Maka Mendapatkan MDC Awards Untuk Program Sanitasi Lingkungan Jadi Yang Saya Bilang Tadi Bahwa Sekarang Ini Memang Pusat Sendiri Juga Kita Harus Paham Bahwa Biaya Tersedot Ke COVID Dan Ini Kita Juga Berharap Banyak Bahwa COVID Segera Berlalu Setelah Vaksin Tapi Makan Bisa Berlanjut Program Ini Bisa Sampai Full Tahun 2021 Ini Maka Harus Ada Apa Exit Strategi Jadi Bagaimana Patungan Itu Bisa 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 Terjadi Dengan Kontraproduksinya Misalnya Kalau Dibihah Swasta Misalnya Bisa Membuat Sarana Yang Bisa Sebagai Image Dari perusahaan Bisa Tercantum Di sana Bagaimana Teknisnya Lahan Yang Minimal 8x12 Meter Sudah Tersedia Di Lingkungan Yang Paget Tadi Jadi Kalau Tanpa Itu Di atasnya Memang Tidak Akan Bisa Digunakan Lagi Mungkin Bisa Dimanfaatkan Apa Misalnya Untuk Karang Tarunak Sebagai Sebagai Ditanamin Pot Dalam Pot Atau Apa Itu Masih Bisa Karena Nanti Pintunya Ipal Itu Hanya Sebesar 1x1 Meter Ada Ada Berapa Ada Tiga Kalau Ada Empat Karena Itu Terjadi Sekat 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 Di Ipal Itu Sehingga Keluar Ke Sungai Itu Sudah Air Bersih Itu Bisa Dicek Dari Ipal Komunal Tetap Keluarnya Akan Ke Sungai Itu Tapi Sudah Dalam Bentuk Bersih Tanpa Ecoli Tanpa Bakteri Penyemaran Lainnya Jadi Mungkin Itu Mungkin Nanti Kita Mungkin Bisa Ditindak Lanjutin Dengan Strategi Bagaimana Kita Bersama Sama Karena Ini Tanggungjawab Kita Bersama Tidak Memungkiri Juga Bahwa Ya Swasta Sekarang Structing Dengan Perekonomian Yang Lumayan Lumayan Terselk Ini Dan Banyak Juga Tenaga Kerja Yang Juga Dirampingkan Maksudnya Mungkin Mungkin Bisa Jadi Pemikiran Kita Di program Tahun 2021 Mungkin Pak Yang Bisa Saya Sharing Karena Saya Sudah Program Sudah Dulu Jadi Terima Lupa 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 Terima kasih Pak Ya Selamat Lupa Terima kasih Pak Heru Atas Pengalaman Yang Disampaikan Kepada Kita Dalam Forum Ini Yang Mudah-mudahan Nanti bisa Kita Kerjasama Dalam Program Kita Di Jakarta Di Cakung Ini Dan Kita Juga Mengahami Situasi Kondisi Pandemi Ini Sangat Berpengaruk Pada Seluruh Sektor Kehidupan Masyarakat Sektor Bisnis Dan Sebagainya Tetapi Tetap Kita Berupaya Bagaimana Ini Harus Kita Lakukan Jadi Bukan Gara-gara Pandemi COVID Kemudian Kita Tidak Bisa Berbuat Tetap Harus Kita Upayakan Dan Sampai Nanti Tidak Sanya Pandemi COVID Tapi Banyak Penyakit-penyakit Yang lain Yang Muncul Karena Itu Ya Saya Mohon Bantuan Daripada Seluruh Teknol Yang Ada Untuk Sama-sama Kita Subscriberkan Program Ini Terima Kasih Pak Heru Atas Pengalamannya Dan Masukannya Pada Kita Semua Terima Kasih Untuk Pak Heru Untuk Bapak Ibu Semua Yang Sudah Hadir Di Zoom Meeting Hari Ini Diharapkan Tetap Mengisi Link Absensi Ya Pak Bu Biar Kami Tahu Berapa Perusahaan Yang Sudah Ikut Bergabung Dalam Acara Hari Ini Untuk Bapak Heru Sebelumnya Bapak Dari PT Apa Pak Apa Yang Di Wilayah PT JIP Atau Di Kelurahan Mana Pak Di Wilayah Kawasan Industri PT JIP Berarti Untuk Perusahaan Yang Lain Apa Ada Yang Ingin Ditambahkan Atau Ditanyakan Lagi Ada Ingin Mau Ditanyakan Lagi Ibu Bapak Semuanya Dari Masing Perusahaannya Mungkin Iya Dokter Jun Boleh Silahkan Mungkin Apa Namanya Pengalaman Saya Kalau Apa Koordinasi Dengan Perusahaan Perusahaan Begini Pasti Kebanyakan Bilangnya Tidak Akan Bisa Langsung Mengambil Keputusan Tapi Setidaknya Saya Titip Kepada Bapak Ibu Sekalian Ini Adalah Sesuatu Gubernur Jadi Ini Memang Selaras Dengan Program Gubernur Untuk Penataan Wilayah Lingkungan DKI Jakarta Yang Nyaman Untuk Ditinggali Jadi Bapak Ibu Sekalian Pasti Mengambil Satu Keputusan Tetapi Kami Berpesan Tolong Disampaikan Ini Sesuatu Hal Yang Sangat Serius Kemudian Pak Camat Sudah Punya Membuat SK Mengenai Peranan Dari Masing Stakeholder Dalam Penanganan Lingkungan Hidup Ini Dan Juga Kepada Teman-teman Di Perusahaan Nanti Kami Harapkan Untuk Selanjutnya Seandainya Ini Masing-masing Lurah Nanti Mengajak Lagi Mudah-mudahan Bisa Membawa Kabar Mengenai Peranan Peranan Apatih Yang Bisa Diambilan Juga Sedang Mengalami Dampak Daripada COVID-19 Makanya Yang penting Yang penting Kolaborasi Ikut Berpartisipasi Dan Juga Mungkin Untuk Tahun 2021 Sebenarnya Kita ingin Fokus Ke Ujung Menteng Dulu Kenapa Ujung Menteng Karena Ujung Menteng Itu Paling Kecil Yang Ingin Diselesaikan Itu Tinggal Sedikit Tanggung Banget Jadi Kita Golkan Aja Dulu Ujung Menteng Kalau Memang Kemampuan Kita Untuk Menyelesaikan Sekecamatan Mungkin Masih Terhambat Dengan Pandemi COVID-19 Ini Ujung Menteng Kalau Bisa Dua Penggilingan Mungkin Jadi Memang Sangat Dibutuhkan Apa Namanya Teman-teman Semuanya Nanti Untuk Selanjutnya Akan Berdiskusi Secara Rinci Lagi Dengan Masing-masing Kelurahan Ini Tadi Pak Heru Itu Bagus Sekali Pengalamannya Pak Jadi Kita Berkoordinasi Dengan PUPR Tetapi Memang Kalau Komunal Ini Seperti Komunal Ini Memang Dia Skala Besar Jadi Memang Lambat Tidak Bisa Cepat Apalagi Pembiayaan Pemerintah Itu Banyak Sekali Prosedur Yang Harus Kita Jalani Dan Kita Sudah Mulai Di Tahun 2020 Kemarin Kita Sudah Panjang Lebar Beberapa Kali Pertemuan Dengan PUPR Seperti Yang Disampaikan Pak Cang Tadi Bahwa Leading Sektor Dari PUPR Tiba-tiba Mengalami Sakit Laya Sehingga Tidak Tidak Bisa Lagi Meneruskan Meneruskan Urusan Ini Jadi Pengalihkan Kepada Yang Baru Kita Jadi Seperti Mentah Lagi Tapi Kita Tetap Mulai Lagi Di Tahun 2021 Ini Mungkin Tidak Bisa Dalam Waktu Cepat Sedangkan Pak Camat Ingin Dalam Tahun 2021 Ini Setidaknya Satu Kelurahan Kita Gulkan Yang Paling Mudah Itu Ujung Menteng Jadi Kalau Mungkin Pak Heru Tadi Bisa Bisa Menjadi Apa Ya Ya Liding Dalam Persoalan Ini Mungkin Nanti Kita Sama-sama Pak Heru Kita Gulkan Ujung Menteng Bisa Jadi Patungan Dengan Teman-teman Semuanya Masyarakat Juga Mungkin Bisa Kita Libatkan Untuk Pengadaan Lahannya Nanti Mudah-mudahan Tercapailah Harapan Pak Camat Satu Karena Pak Camat Juga Setiap Rapat Ditanyain Nama Ini Menjadi Beban Sama Pak Camat Juga Ini Wajib Sama Gubernur Itu Wajib Jadi Terima Kasih Pak Heru Pengalamannya Terima Kasih Juga Kehadirannya Teman-teman Semuanya Terima Kasih Dokter Jun Mungkin Ibu Bapak Ada Yang Mau Banya Kalau Misalkan Ibu Bapak Dari Perusahaan Ingin Membantu Program STBM Di Wilayah Kecamatan Capung Gimana Caranya Harus Menghubungi Siapa Dulu Atau Puskesmas Atau Kelurahan Atau Kecamatan Boleh Disampaikan Pak Camat Jadi Lebih Baik Perusahaan Ini Harus Menghubungi Siapa Duluan Karena Mungkin Ada Beberapa Perusahaan Mungkin Yang Yang Ingin Memberikan Bantuan Tapi Bingung Dia Harus Menghubungi Siapa Dulu Gitu Pak Baik Ya Seperti Tadi Saya Sampaikan Untuk Program Selanjut Ya Karena Sesuai Dengan Surat Keputusan Yang Saya Buat Ini Tim Terpandu Jadi Asik Kepada Para Lurah Untuk Menjalin Komunikasi Dengan Beberapa Perusahaan Yang Adul Masing-masing Terpandu Untuk Mengingatkan Perusahaan Program Ini Silahkan Berikan Untuk Perusahaan Silahkan Kononasi Dengan Kelurahan Masing-masing Di Wilayah 2021 Yang Nanti Akan Dituangkan Dalam Bentuk CSR Oleh Perusahaan Masing-masing Selasa Itu Jadi Ibu Bapak Jika ingin Memberikan Bantuannya Untuk Program STBM Ini Nanti Boleh Lewat Lurah Setempat Yang Ada Di Wilayah Kecamatan Capung Nanti Kalau Misalkan Butuh Kontakt Dari Para Lurah Atau Dari Kepala Puskesmas Kami Coba Dicantumkan Saja Kontakt Telepon Dari Bapak Ibu Sekalian Di Absensi Yang Sudah Kami Berikan Nanti Kami Hubungi Ulang Untuk Memberikan Nomor Nomor Para Lurah Ataupun Langsung Bisa Sama Pacamat Mungkin Ya Pak Ya Kali Ijab Dari Perusahaan Ingin Berhubungan Langsung Dengan Pacamat Atau Ibu Dokter Gigi Jundaida Nanti Bisa Kami Berikan Nomor Kontaknya Setelah Kami Save Nomor Bapak Ibu Semuanya Untuk PT-PT Lain Ada yang Ingin Ditanyakan Atau Ada yang Ingin Disharing Sebelumnya Saya Yakin Beberapa PT Yang Sudah Masuk Di Dalam Zoom Meeting Hari Ini Sebenarnya Sudah Memberikan Partisipasinya Ke Masyarakat Wilayah Cakung Mungkin Bisa Sharing Dalam Bentuk Apa Partisipasi Yang Sudah Diberikan Ke Masyarakat Cakung Ibu Bapak Sekalian Dari PT Kimia Pharma Atau PT PAMA Atau PT Nutrifood Dari PT AHM Mungkin Mbak Depi Saya mendengar Nama-nama PT ini Tidak asing Lagi ya Saya Saya Tahu PT-PT Ini Banyak Sekali Lagi Ya Saya Ingat Banyak Itu Yang Menyumbang APD Ya APD Berupa Vitamin Minuman Dan lain-lain Kepada Kita Ketugas Kesehatan Ya Terima kasih Ya Teman-teman Semuanya Kemudian Saya Tahu Juga Kayak UT Ya UT Kemudian JIP Juga Itu Banyak Sekali Membantu Kita Apa Namanya Untuk Kegiatan-kegiatan Posiandu Kegiatan TBC Kegiatan Lansia Ya Ya Kira-kira Kira-kira Seperti Itulah Yang Kita Harapkan Peran Serta Dari Beberapa PT Ini Tidak Terlalu Berapa Besar Duitnya Gitu Ya Tetapi Kepeduliannya Bahwa Ini tanggung jawab Kita bersama Kemudian Semampunya Kita Lakukan Mungkin Selebihnya Kembali Lagi Kita Akan Memasukkan Kedalam Anggaran Pemerintah Tetapi Cepet Lukan Gitu Ya Ya Betul Sekali Ibu Dokter Gigi Junaida Karena Kan Ibu Bapak Perlu Diketahui Ekonominya Sebenarnya Masih Rendah Jadi Makanya Kita Perlu Bantuan Dari Para CSR Perusahaan Yang Ada Di Wilayah Cakung Untuk Partisipasinya Untuk Jalannya Program STBM Yang Ada Di Wilayah Kecamatan Cakung Dan Kebetulan Yang Lagi Mau Digolin Ialah Kelurahan Ujung Menteng Dikarenakan Yang Masih Sudah Agak Sedikit Jadi Perlunya Bantuan Ke Wilayah Kelurahan Ujung Menteng Tapi Jika Ibu Bapak Ada Di Wilayah Kelurahan Yang Lain Misalkan Di Jatinegara Di Rawat Rate Atau Di Capung Barat Capung Timur Pulau Gebang Boleh Membantu Untuk Ikut Partisipasinya Juga Entah Dalam Program SDBM Atau Program-program Puskesmas Yang lainnya Selamat Pagi Boleh Saya Menyampaikan Sedikit Bu Iya Silahkan Saya Wida Dari PT DNP Indonesia Terima kasih Silahkan Bu Wida Terima kasih Kami Diundang Zoom Ini Jadi Selama Ini Memang Perusahaan Kami Itu Tiap Tahun Melakukan CSR Cuma Memang Tidak Melipus Keselas Ya Bu Seperti Kita Berikan Bantuan Pusyandu Biasanya Ke Daerah Rawabadung Itu Rutin Kita Lakukan Cuma Tiap Tahun Beda-beda Kadang Pusyandu Kadang Tergantung Kebutuhan Masyarakat Disitu Bu Untuk Yang Program Ini Mungkin Saya Belum Bisa Jawab Saya Sampaikan Kepimpinan Dulu Ya Bu Baik Ibu Wida Terima Terima kasih Untuk Ibu Wida Mungkin Atau Perusahaan Lain Yang Sudah Pernah Berpartisipasi Di Wilayah Kecamatan Capung Atau Masih Ada yang Ingin Ditanyakan Lagi Kita Masih Ada Waktu Sampai Jam Setengah 12 Mbak Depi Kalau Memang Teman-teman Sudah Memang Sudah Kemudian Kembali Lagi Pasti Sampaikan Dulu Kepada Pimpinan Nanti Kasih Ini Kata Penutup Dari Pak Camat Aja Mbak Depi Baik Dokter Jun Mungkin Terakhir Nanti Akan Ditutup Oleh Bapak Camat Tapi Sebelum Ditutup Sama Pak Camat Saya Tidak Bosan Lagi Mengingatkan Untuk Ibu Bapak Sekalian Untuk Mengisi Link Absensi Yang Sudah Ada Agar Kami Bisa Dapat Menghubungi Ibu Bapak Sekalian Untuk Memberikan Kontak Dari Lurah Atau Camat Atau Ibu Dokter Gigi Junaidah Karena Itu Sangat Kami Butuhkan Kontak Ibu Bapak Sekalian Agar Bisa Bekerja Sama Dengan Kami Puskas Mas Camatan Capung Serta Camatan Capung Itu Setiri Untuk Bapak Camat Dipersilakan Untuk Penutupannya Pak Terima kasih Sekali lagi Saya Ucapkan Terima kasih Dan Penghargaan Tingginya Kepada Seluruh Pimpinan Perusahaan Yang Selama ini Telah Melaksanakan Membantu Berdasarkan Dengan Pemerintah Dan Rangka Perhatian Terhadap Lingkungan Dan Sekarang Kita Mengharapkan Untuk Tantangan Lagi Kita Kedepan Dan Lagi Penanganan SBM Ini Supaya Target Yang Kita Harapkan Bisa Tercapai Hal-hal Yang Lain Menyangkut Hal Tenis Nanti Kita Bisa Komunikasikan Lebih Lanjut Lagi Ya Mudah-mudahan Pertemuan Kita Tidak Hanya Sampai Disini Saat Webinar Ini Untuk Kedepan Kita Bisa Lakukan Komunikasi Dan Bertukar Informasi Lagi Khusus Dalam Rangka STBM Kemudian Saya Sampaikan Tadi Setelah Apat Ini Maka Tolong Tidak Lanjut Untuk Menjalani Komunikasi Dengan Beberapa Pupsan Di Wilayah Masing-masing Ya Syukur-syukur Yang Ada Di Saat Webinar Pada Jumiting Pada Siang Hari Ini Kemudian Yang Terakhir Ya Saya Mengharapkan Kepada Para Pemimpinan Perusahaan Ya Seperti yang disampaikan oleh Bu Dokter Tadi Kaitan dengan Masa Penanganan COVID-19 Ya Mari Sama-sama Kita Peduli Terhadap Pelingkuhan Kita Masing-masing Terus Tugas Yang Ada Di kantornya Agar Diaktifkan Ditingkatkan Kemampuannya Terus Tugas Yang Ada Di Perusahaan Agar Ditingkatkan Lagi Karena Sejalan Dengan Itu Dari Tanggal 11 Sampai Tanggal 25 Ya Kebijakan Pak Gubern Ketika Nanti Kita Masuk Ya Ataupun Jangan Sampai Ada Perusahaan Perusahaan Cekung Ini Yang Ternyata Masih Banyak Pelanggaran Pelanggaran Dengan Protokol Kesehatan Ya Karena Sanksinya Sangat Ketat Sangat Tegas Dan Sebagainya Mohon Kerjasamanya Dengan Seluruh Yang Ada Disini Khususnya Pindah Perusahaan Semoga COVID-19 Dapat Kenaikan Dan Kedepan Akan Lebih Baik Lagi Terasa Itu Saja Mungkin Terima kasih Atas Perhatiannya Saya Ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Selamat Jatuh Raba Kita Semua Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Bapak Maaf Ada Satu Lagi Kita Kebetulan Ada Link Evaluasi Tolong Nanti Diisi Link Evaluasinya Nanti Ada Di Kolom Chat Akan Diberikan Oleh Admin Dari Puskesmas Kami Terima kasih Bapak Ibu Teman Semuanya Nanti Link Evaluasinya Nanti Kami Kirimkan Kembali Kekontak Ibu Bapak Semua Saja Ada Urusan Lebih Lanjut Lagi Terima kasih Guru Icin Terima kasih Sudah Kehadirannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati